Jasa hukum gratis untuk anak Hah? Ya bener Halo, panjang ngasih ya teman-teman semua Selamat datang kembali di Law Broadcast episode kedua Jasa hukum gratis untuk anak Hah? Ya bener Hah? Masa sih? Wah, seluruh nih Nah, di Law Broadcast kali ini Kalian akan ditemenin sama aku Alia dan teman-teman aku Kenalin, aku Mika Hai, nama aku Yulita Halo, aku Arya Nah, buat teman-teman semua yang mencari informasi seputar hukum Pas banget nih Law Broadcast adalah kanal podcast yang akan memberikan edukasi hukum Kepada teman-teman semua yang membutuhkan informasi seputar hukum Nah, Alia Halidu aja kita hari itu mau bahas apa sih? Oke, di episode kedua kali ini Kita bakalan ngomongin tentang topik yang gak kalah menarik dari episode sebelumnya Yaitu kita bakalan ngomongin tentang topik peradilan pidana di Indonesia Ngomong-ngomong, kalian tau gak sih kalau 80% masyarakat Indonesia itu masih buta hukum? Lebih parah lagi, mereka itu banyak tidak mendapatkan akses terhadap bantuan hukum Nah, penyebabnya karena apa? Itu bisa terjadi karena banyak hal Tapi salah satu faktornya itu adalah karena faktor ekonomi Nah, di episode kali ini kita akan banyak membahas dan mengulik lebih jauh lagi Bagaimana akses bantuan hukum bagi masyarakat khususnya untuk anak yang berhadapan dengan hukum Nah, kebetulan banget nih temen-temen Hari ini kita kedatangan arah sumber yang sangat spesial Halo lagi Mbak Zuma Temen-temen, Mbak Zuma ini adalah direktur di YLBHAP Jakarta Timanya YLBHAP Jakarta ini adalah kantor hukum yang membantu anak dan perempuan khususnya dalam mendapatkan bantuan hukum Halo Mbak Zuma, senang sekali bisa bertemu Mbak Zuma kembali di episode kita yang kedua nih Nah, kalau episode yang lalu kita udah tahu nih Mbak ada jasa bantuan hukum untuk anak yang berhadapan dengan hukum Nah, kalau di episode kali ini kita pengen obrolan nih Mbak bagaimana supaya asyarakat ini tuh bisa mendapatkan bantuan hukum tersebut Nah, kira-kira bagaimana ya caranya itu Mbak? Sebagai advokat pro bono tentu saja kita sebagai advokat itu harusnya sudah sangat paham gitu ya Dan ini diatur dalam undang-undang advokat bagaimana kita diberikan kewajiban gitu ya untuk melakukan kerja-kerja pro bono Nah, kalau untuk prakteknya karena tidak ada pengawasan jadi kita tidak bisa menjamin apakah para advokat itu melakukan kerja-kerja pro bono Kita harapkan para advokat ini meluangkan waktu gitu ya untuk mendampingi ABH Nah, gitu guys caranya, ngomong-ngomong tentang bantuan hukum nih Mbak Sebenarnya kalau dibandingkan dengan advokat yang mengurus urusan komersial itu gimana Mbak? Yang pasti gitu ya dalam proses pendampingan sangat berbeda mungkin dengan kasus-kasus yang biasa mereka tangani Dibutuhkan keseriusan, terus kemudian juga strategi kasus yang memang harus sangat serius gitu ya Dan yang pasti adalah soal keberpihakan atau perspektif kita terhadap anak yang sedang kita bila atau anak berhadapan dengan hukum Baik, kalau kayak gitu aku penasaran sih Mbak, kenapa Mbak Zuma memutuskan untuk menjadi advokat untuk anak yang berhadapan dengan hukum secara pro bono Atau yang kita tahu secara cuma-cuma nih Karena kan kalau kita tahu pengacara itu pasti identik dengan keinginan untuk menjadi kaya atau penginginan untuk mendapatkan banyak duit gitu kan Jadi bagaimana nih tanggapan Mbak Zuma terkait hal itu? Gerakan-gerakan kolektif advokat pro bono atau kerja-kerja pro bono dalam pendampingan anak berhadapan dengan hukum ini menjadi sangat penting gitu ya Dan kita menganggap ini sebuah gerakan sebenarnya yang bagus banget gitu ya Yang bisa diaplikasikan dalam beberapa organisasi advokat saya kira gitu ya Karena kalau kita pendidikan advokat itu kan sudah ada materi tentang anak gitu ya Nah sudah seharusnya kita sebagai advokat bisa mengaplikasikan itu gitu Dan kita harapkan ini menjadi sesuatu gerakan kolektif advokat untuk melakukan pembelaan secara pro bono Buat anak berhadapan dengan hukum baik dia sebaik korban, saksi maupun yang sedang berperkara Nah Mbak Zuma ngomongin soal memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma Ada gak sih advokat yang tidak profesional gitu dalam memberikan bantuan hukum pada anak yang berhadapan dengan hukum Dan hanya sekedar menjalankannya itu sebagai kewajiban dia Sebagai menurut USPPA dan kode etik advokat, bagaimana pendapatan juga mengenai hal ini? Tantangan ke depannya adalah soal perspektif pembelaan yang maksimal dan juga keberpihakan kita Karena kalau seorang advokat hanya melakukan pembelaan karena Aku mau bilang karena ini adalah tuntutan dari undang-undang Baik undang-undang SPPA maupun undang-undang advokat sendiri Nah ini sangat disayangkan sebenarnya ya Karena sebuah pembelaan anak berhadapan dengan hukum Menurut saya adalah sebuah perjuangan Sebuah gerakan yang bisa sangat menantang buat kita sebagai advokat Melakukan pembuktian atau dikejar pembuktian dengan waktu yang sangat singkat Berkejaran dengan masa tahanan Atau mungkin situasi khusus yang membuat anak ini tidak berdaya Ini kan sebuah tantangan yang sebenarnya sangat menarik buat para advokat itu sendiri Kalau kita bertemu dengan advokat yang seperti itu Apakah ada upaya yang terbentuk ini bisa kita lakukan? Nah ketika ada beberapa advokat yang mungkin dalam melakukan pembelaan Tidak memiliki perspektif anak Jangan ragu gitu ya Untuk meminta pendapat Untuk diskusi dengan lembaga-lembaga yang selama ini mendampingi anak Atau ABH Saya kira ini bisa menjadi sebuah kolaborasi yang sangat menarik gitu ya Daripada kita melakukan pembelaan Tapi hanya sebatas pembelaan saja gitu ya Tanpa ada sesuatu yang membuat kita merasa Ini nih yang harus aku lakukan sebagai advokat gitu Itu kan sesuatu yang sangat biasa aja Padahal kan kita tahu bahwa anak berhadapan dengan hukum ini Masa depan dia tergantung bagaimana kita melakukan pembelaan yang sangat maksimal Jadi kita harapkan sebenarnya advokat-advokat yang mau melakukan kerja-kerja pendampingan Atau pemberian bantuan hukum kepada para ABH ini Diharapkan memiliki strategi yang sangat maksimal gitu ya Dan melibatkan banyak pihak karena dalam penanganan kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum ini sendiri Dan include pemenuhan hak mereka di luar proses hukum ini sesuatu yang sangat penting Mengingat juga anak ini kan aset dan harapan bangsa gitu ya Ketika kita tidak memberikan bantuan secara maksimal kepada mereka Kasian gitu masa depan dia dipertaruhkan di sana Terima kasih Mbak Zuma atas kesediaannya untuk hadir dan menjadi narasumber di podcast kita kali ini Terima kasih Mbak Iya kita sangat tercerahkan banget nih atas diskusi yang fruitful dan insightful Banget iya kan guys Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua Akhir kata sekian episode kedua kali ini Nantikan kehadiran kami di episode berikutnya ya guys Annyeong Sampai jumpa